Jadi, jika kita hidup di jaman Alkitab kuno, kemungkinan besar kita hidup di bawah otoritas seorang raja. Dan banyak raja-raja ini menyatakan bahwa mereka adalah dewa, bahkan menyebut diri mereka sebagai gambar Allah. Yang artinya, mereka berkuasa untuk menyuruh-nyuruh orang dan memerintahkan mereka untuk membuat apa saja yang mereka mau. Ya, merekalah yang berhak menentukan mana yang baik dan jahat. Raja-raja ini sering membuat patung-patung mereka sendiri yang dalam bahasa Ibrani disebut Selem, dan diterjemahkan sebagai berhala atau gambar. Tapi, bagi bangsa Israel, mereka tidak melihat raja mereka sebagai dewa. Bahkan, mereka tidak pernah diperbolehkan untuk membuat patung atau simbol apapun sebagai gambar Allah. Benar sekali. Dan ini adalah hal yang tidak lumrah dalam budaya dan zaman itu. Hal ini berakar pertama-tama dari kepercayaan bangsa Israel bahwa mereka tidak bisa memperendah hakikat Allah pencipta dengan cara memakai salah satu ciptaannya untuk menggambarkan dia. Tapi ada alasan lain lagi. Manusia tidak boleh membuat gambar Allah karena Allah telah menciptakan citra dirinya sendiri. Kapan dia melakukannya? Mari kita buka halaman pertama dari Alkitab. Pribadi pertama yang kita temui di sana adalah Allah. Dialah satu-satunya yang berotoritas atas seluruh ciptaan. Dia berfirman dan seluruh ciptaan mematuhinya. Dia menentukan apa yang baik dan tidak baik. Dengan kata lain, hanya dialah raja. Namun yang mengejutkan, pada puncak karya penciptaan Allah, dia menciptakan manusia dan menyebut mereka semua sebagai gambar Allah. Jadi, dia memberikan semua manusia kuasa untuk memerintah. Tepat sekali. Itulah yang terus dia katakan. Dia berfirman kepada manusia untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Dan tugas yang dahulunya milik raja-raja terpandang, di sini di Alkitab menjadi tugas dari setiap manusia. Ini adalah pernyataan revolusioner pada waktu itu karena semua manusia dipanggil untuk memerintah dan berpartisipasi dalam proyek kemanusiaan. Apa maksudnya? Maksud saya, bagaimana kita seharusnya memerintah? Gambaran yang kita dapatkan dalam kejadian adalah berkebun. Berkebun? Iya, berkebun. Jadi, mereka memerintah bumi dengan mengolahnya, dengan memanfaatkan semua potensi baku bumi. Kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik dan sesuatu yang baru dari semua potensi itu. Jadi, menumbuhkan bahan makanan untuk satu sama lain? Iya, tapi juga termasuk menumbuhkan keluarga yang kemudian menjadi lingkungan warga, kemudian menciptakan komunitas di mana orang-orang akan bekerja dan saling menjaga. Lalu mereka membangun bisnis dan kota-kota yang akan menyebar ke tempat-tempat baru dan seterusnya. Jadi, sebenarnya, memerintah adalah kegiatan harian pekerjaan dan kreativitas kita. Iya, kita sedang mengembangkan dunia luar. Inilah tugas ilahi dan suci umat manusia. Ini semua terdengar sangat baik dan manusia telah merancang banyak hal yang luar biasa. Tapi seringkali juga, kita membuat hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak penderitaan dan ketidakadilan. Jadi, mungkin kita tidak seharusnya benar-benar memerintah. Ya, Alkitab berbicara tentang hal ini. Yang terjadi dalam Kitab Kejadian adalah Allah memberikan pilihan kepada manusia tentang bagaimana mereka akan memerintah. Apakah mereka akan menggunakan otoritas itu untuk kepentingan orang lain? Yang merupakan definisi baik menurut Allah? Atau apakah mereka berniat untuk menolaknya dan menentukan apa yang baik dan jahat menurut pengertian mereka sendiri? Serta menggunakan otoritas itu bagi keuntungan mereka sendiri? Dan dalam kisah ini, mereka memilih untuk menentukan apa yang baik dan yang jahat menurut ukuran mereka sendiri. Dan inilah penjelasan Alkitab tentang kondisi manusia. Terkadang kita melakukan hal-hal yang hebat, tapi seringkali meskipun niat kita baik, kita bertindak egois. Sehingga kita menimbulkan kejahatan di dunia. Dan kita terjebak sebagai pemimpin yang biasa-biasa saja yang mengacaukan banyak hal. Tapi itu bukan akhir dari kisah ini. Alkitab kemudian mengklaim bahwa semua kekacauan ini telah dibereskan ketika Allah turun menjadi manusia dalam diri Yesus. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana sejatinya memerintah itu sebagai manusia. Lalu, bagaimana hal itu terlihat? Yesus memerintah dengan melayani dan mencari yang terbaik bagi orang lain, dengan menempatkan dirinya di bawah mereka, dan mengasih tidak hanya sahabat-sahabatnya, tapi juga musuh-musuhnya. Itu bukan cara yang umum untuk memerintah. Dan tidak hanya itu saja. Yesus berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi dari semua kejahatan dan kematian yang kita ciptakan sebagai akibat dari cara memerintah kita yang kacau balau. Dia menanggungnya. Maksud saya, dia membiarkan semua hal itu membunuhnya. Jadi, ketika para penulis perjanjian baru melihat kembali kebangkitan Yesus, mereka melihat masa depan baru yang terbuka bagi seluruh umat manusia. Yesus adalah sebuah cara yang baru untuk menjadi seorang manusia. Ya, itu sebabnya mereka menyebut Yesus sebagai gambar Allah atau manusia baru. Dan bukan hanya itu saja. Mereka juga percaya bahwa kehidupan keilahian dan kekuasaan Yesus sekarang tersedia untuk menyembuhkan dan mengubah kita menjadi kehidupan dan kekuasaan kita. Ini terdengar sangat bagus. Tapi, bagaimana hal itu benar-benar terwujud? Praktisnya, Rasul Paulus berkata bahwa hal itu terlihat seperti orang yang dipenuhi oleh roh dan hadirat Yesus sendiri. Penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Paulus berkata bahwa ini adalah manusia baru yang ingin diciptakan Allah di dalam kita. Sehingga, kita menjadi bangsa di mana gambar Allah telah dipulihkan di dalam kita menjadi bangsa yang akan melaksanakan proyek umat manusia. Dan begitulah kisah Alkitab berakhir. Sebuah dunia yang telah diperbarui di mana Allah duduk di atas tahtanya dan semua hamba-hambanya ada di sekelilingnya. Namun merekalah yang memerintah atas dunia baru ini membawanya ke wilayah baru yang belum dipetakan dengan Yesus sebagai penyembuh dan Allah mereka.